Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel saya teman-teman Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat Wala fiat semua, amin amin Dan semoga hari ini yang sedang Dalam keadaan kesusahan dan kesulitan Semoga dapat segera keluar dari masalah Dan mendapatkan solusi Dan jalan keluar yang baik dari Allah SWT Amin amin Dan yang terakhir saya bisa pakai utangin Dan lunas, amin amin ya Allah Oke teman-teman, di depan saya ini Ada mobil Daihatsu Aila Nah, ini mobil baru teman-teman Ini mobil baru Baru keluar dari dealer dan belum diserahkan ke customer Langsung dicat di bengkel kita Memang kan kita selama ini tekanan dari dealer resmi Kenapa kok dicat? Karena mobil ini ketika diserahkan ke Sebelum diserahkan ke customer Kan mobil ini kan mengalami pengiriman Dari Jakarta digirim ke balik papan Menggunakan kapal Nah, di kapal atau dalam proses pengiriman Biasanya ada saja Kesalahan apa? Kayak model pengiriman itu lecet-lecet Tuh ya Jadi dari mulai keluar pabrik Sampai dengan Datang ke dealer di balik papan Itu lecet-lecet atau apa Itu wajar ya teman-teman Nah, akhirnya ini dicat Nah, akhirnya ini dicat Pak tunjuk no Ini dicat Kita juga pakai Cet standar pabrikan Tuh, ini teman-teman ya Mobilnya Jadi cuma ini yang dicat Sudah laku mobil teman-teman Oh, masih Masih plastikan Fungkusan Bau Masih bau toko Nah Ini adalah Daihatsu Oh, boleh kira Daihatsu Aila Tipe M Tipe M Nah, plat nomornya ini Plat nomor Anu teman-teman Yang dipakai dealer Untuk keluarin mobil dari dealer kan Kalau di jalan kan Jadi ini Belum keluar plat nomor nih Ini teman-teman Daihatsu Aila Tipe M Nah, di depan saya ada Mobil saya Baru dicat juga Sekilas Mungkin kalau dilihat sama Padahal berbeda warnanya Gak tau kalau di kamera Merahnya Berbeda ya Punya saya lebih terang Ini agak lebih gelap Beda memang Nah, ini ya Weh Aila Tipe M Lihat teman-teman Kalau mobil baru Jadi standar pengiriman Dari kapal tuh Ini dibalik biasanya Karpetnya Biar Nah, ini masih perawan kan Bersih Ini kotor Tau Terus Wah, masih Wah, masih bau Toko banget ya Jadi Kita ini kadang-kadang Sampai Gak bisa merasakan Anaknya mobil baru Kenapa? Karena perasaan kita Sama saja naik mobil Perasaan sudah sama saja Jadi kayak mati rasa Nah Kalau untuk Aila Tipe M Sudah Sewarna body ya teman-teman Jadi untuk yang terbaru Sudah sewarna body Hanya saja Ini tidak Retract Dan Tidak Auto ya Gak Apa sih Auto folding ya Ya itulah Untuk ngatur Kayaknya gak auto Jadi masih pakai otot Oke, sekian dulu video dari saya teman-teman Singkat saja Jadi ini adalah mobil baru Dan mobil ini Masih dalam proses Insya Allah Sore ini diambil Diantarkan lagi ke dealer Jadi masuk Pagi Sore keluar Alhamdulillah Ini tadi balapan Seharian panas Nah ini sudah Dicet Sudah bersih Sudah diambil Wih manis Manis Oke, sekian dulu video dari saya Terima kasih sudah menonton Dan terakhir Doa saya bagi teman-teman Semoga teman-teman yang Belum punya mobil Semoga bisa punya mobil Dan Bagi teman-teman yang mau Upgrade dan update kendaraannya Semoga bisa upgrade dan update kendaraannya Amin, amin Dan Semoga belinya gak utang ya teman-teman Amin Terima kasih sudah menonton Wabillahi taufiq wa hal jaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton